Saudara sebanyak 450 jemaah Haji Klotter pertama di Barkasi Makassar tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada minggu sore. Uniknya, sebagian jemaah tiba dengan menggunakan pakaian adat bugis hingga busana khas Arab Saudi. Jemaah Haji Klotter pertama di Barkasi Makassar tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada minggu sore. Ratusan jemaah haji ini tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia, usai bertolak dari Madinah Arab Saudi. Mereka kemudian langsung diarahkan ke asram Haji Sudiang Makassar untuk mengikuti prosesi penerimaan sebelum bertemu dengan keluarga. Raut wajah bahagia terpancar dari para jemaah, setibanya di tanah air dengan selamat. Uniknya, tak sedikit jemaah yang tiba menggunakan pakaian adat suku bugis dan Makassar, bahkan ada pula yang menggunakan pakaian khas Arab Saudi. Alhamdulillah, saya di Madinah itu bahkan ada 3-4 orang Arab Saudi yang memperbaiki saya punya. Mereka sangat seperti bangga karena kita menggunakan serba seperti ini. Di awal ada yang menggunakan pakaian batu tetap, tapi ini saya lihat sebagian jemaah belum menggunakannya, masih ada yang pakaian budaya kita, tapi juga kita tidak bisa melarang karena budaya ya. Mereka ingin memihakkan kepada keluarganya bahwa mereka sudah menggunakan pakaian budaya kita. Dari 450 jemaah Haji Kloter pertama yang tiba di Makassar, sebanyak 13 orang di antaranya terpaksa dievakuasi menggunakan mobil ambulans menuju klinik kesehatan asram Haji Sudiang. Mereka umumnya para jemaah Alansia yang mengalami kelelahan usai menempuh perjalanan sekitar 12 jam dari Tanah Suci. Rai Sabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jemaah Haji Kloter pertama Embarkasi Solo tiba di tanah air. Sebanyak 359 jemaah Haji mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali pada minggu pagi. Setelah mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, sebanyak 359 jemaah Haji Kloter pertama Embarkasi Solo diarahkan ke asram Haji Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah. Jemaah Haji disambut PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Ratusan jemaah Haji dikumpulkan di gedung Musdalifah untuk mengikuti prosesi serat rima dan pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo, ada satu jemaah Haji yang terpaksa ditinggal di Arab Saudi karena masih menjalani perawatan medis di rumah sakit King Faisal. Sejauh ini, ada 37 jemaah Haji asal Jawa Tengah yang meninggal dunia dalam rangkaian ibadah Haji tahun ini. Jadi kemarin karena memang pasca armuna, arrofah mustalifah mina, itu kondisi memang itu butuh energi, butuh kegiatan fisik yang sedemikian rupa. Dan ini semacam ya tren ya. Di setiap tahun itu, setiap kali pasca armusna itu kondisi seperti ini terjadi. Tapi kalau kita lihat tahun ini, angkanya turun signifikan. Dalam beberapa hari ke depan akan ada lima kloter jemaah Haji yang tiba di tanah air, yakni jemaah Haji asal Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah.